Intro Intro Halo, Mas Kuluh kali ini saya akan review ini Jadi ini adalah Pro G-Land Khusus buat mobil di Hyro Jadi ini importasenya 12-80V Dan powernya 20W Jadi 20W Untuk Low Beam dan 20W untuk High Beam Jadi dusnya seperti ini Teman-teman bisa lihat Polos banget sih putihnya Satu dus ini isinya satu Ini ukuran 4 inci Total keseluruhan 4 inci Jadi gede ya, kayak Pro G-Sunder biasanya Oke seperti ini Jadi begini teman-teman Ini Angel Ice Biru, Merah Dan disininya tengahnya ada Angel Ice lagi Ini tengahnya Angel Ice Merah Sedangkan di atas dan bawah Ini adalah lapu LED nya Jadi buat lapu utamanya Untuk belakangnya seperti ini Ini teman-teman bisa lihat Jelas gak Seperti ini ya Jadi standar lah seperti Pro G-Land biasa Adanya juga gak terlalu mahal Cukup lumayan murah Tapi kualitas Lumayan lah ya Udah cukup bagus lah Penterangannya juga bagus Sekarang ini adalah modulnya Ini adalah kabel-kabel sambungan Seperti biasa Ini kabelnya Ada 1 2 3 4 5 Ada 5 kabel Jadi lumayan banyak ya teman-teman ya Mungkin Itu saja Mungkin kita langsung lanjut ke bagian pengetesan Untuk cara pengetesannya Saya jelaskan lagi teman-teman Jadi untuk hitam seperti biasanya Itu adalah kabel masa Jadi negatif ya teman-teman ya Untuk hitam adalah negatif Dan kabel kuning ini adalah Untuk arus plus ya Ini untuk arus plus Ini adalah untuk angel ice Jadi ini angel ice nya ada mode teman-teman Ada dua mode Jadi ini adalah mode standby Kayak begini Jelas banget gak Oke Seperti ini teman-teman Di tengahnya ada angel ice nya lagi Yang miring Kelihatan jelas ya Jadi keliatan putih semua Kok bisa gitu Coba difokusin lagi di kamera Ini sebenarnya cakut banget sih Dari pantulan kamera Seperti itu teman-teman Jadi ini cakep banget ya Kalau saya lihat sih Saya pribadi saya buka Projilet ini Ini adalah kelebihannya Dan ini dua mode Jadi ketika kita matikan lampu senja Atau angel ice nya kita matikan Kita nyalain lagi Maka dia ada mode kayak gini Nah bergantian Jadi teman-teman mau nyalain kayak gimana bebas Ini adalah mode angel ice nya Oke sekarang kita ke bagian lampu besar Jadi untuk angel ice nya saya matikan ya Karena adaptor nya kurang bagus jepitannya Jadi saya matikan aja Ini adalah di bagian low beam Ini bagian low beam Ini cahaya nya terang banget Ini cahaya nya fokus ya Semakin jauh semakin lebar Dia fokusnya namun lurus Ini teman-teman Bisa kelihatan banget ya Dan saat ini Dia fokus Makin jauh semakin lebar Tapi tidak silau ke lawan arah Terus untuk kabel merah Dia untuk Untuk kabel merah adalah untuk High beam Jadi seperti ini Seperti itu Nah ini adalah high beam teman-teman Jadi saya teman-teman lihat Mungkin lebih jelasnya lagi Nanti akan saya Untuk jarak jauh ya Untuk jarak jauh Akan saya videokan lagi Ini buat contoh saya Sekilas Dan ada kabel putih lagi Yang terakhir adalah Ini adalah mode kedip Jadi dilengkapi dengan mode kedip Jadi teman-teman yang merasa Gak suka ya Silahkan Gak usah dipakai Nah Sampai ini teman-teman Kalau dia ketiga Jadi Ini Nah Ini silau banget ya Kalau saya bikin lawannya Saya ajakin tanur Oke Mungkin itu aja teman-teman Jadi untuk Mungkin Video saya potong sedikit Saya untuk Langsung ke tembok aja ya Biar dari jarak jauh ya Teman-teman ya Oke 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 teman-teman Sekarang Sekarang Saya coba Untuk Harus Low nya Dan sekarang Adalah Harus Hide nya Jadi seperti ini Nah Jadi ketika kita nge-hide beam Maka dia Nyalan led yang di bagian atas Jadi seperti ini teman-teman Ini Jujur aja Ini terang banget nih Ini Ini Cahaya nya Seterang HID ya Seterang HID Bener-bener Bisanya ingin HID ini Jadi ini bukan Pro G LED yang Seperti yang Dibawah 100.000 Yang LED nya cuman nitik doang Ini bukan Ini Yang menyebar Ada HILO nya Jadi ini terang banget Dan ini bukan Segedar HILO Kayak yang Buat motor ya Ini Khusus buat mobil Dan HILO nya Terang Seperti ini teman-teman Jadi bukan kaleng-kaleng Oke Potong Oke teman-teman Sekarang kita tes di luar saja Mari Ayo Raff Kita videon kesana Nah Seperti ini Wow Luar biasa Kita bisa lihat Ini sebelumnya Sebenarnya tempatnya sih lumayan terang ya Tapi di kamernya kelihatannya agak gelap Ya seperti ini ya Teman-teman bisa lihat Nah ini terang banget ya Selamatnya juga cukup jauh ya Lurus Tidak bikin silau Dia udah lurus ya cahaya nya Sekarang tuh Apu dimnya Bisa dilihat Nah Ini Mode dimnya nih Terang banget nih Oke Mungkin itu aja teman-teman review Proji mobil ini Yang LED Dari kami ya Jadi Jika ada kekurangan Mohon teman-teman Mohon maklum Dan Jika ada kekurangannya Ada masukan dari teman-teman Silahkan teman-teman komentar di kolom diskusi Jadi Nanti kami akan perbaiki kekurangan tersebut Dan akan kami perbaiki videonya teman-teman Jadi Itu aja sih teman-teman Jadi Jangan lupa untuk bantu like dan subscribe Agar video ini Video review kami akan berkembang terus ya teman-teman Karena Subscribe itu gratis Terima kasih Terima kasih Terima kasih